Hai guys, ini adalah video yang paling banyak ditunggu sama teman-teman Jadi aku mau langsung aja Scripting adalah salah satu tools dari the law of traction yang bisa kamu gunakan untuk mewujudkan sesuatu yang kamu mau menjadi realita Jadi waktu itu ceritanya aku habis interview Lewat telepon sama perusahaan luar Terus Aku dikasih tau berapa hari kemudian kalau aku lolos Nah disitu aku mau mencoba pertama kalinya scripting Nah ini adalah buku pertama aku scripting Lihat nih di halaman pertama Zaman dulu itu aku scripting itu cuma dikit-dikit nih Paling cuma 1, 2, 3, 4, dikit banget cuma segini Nanti hari selanjutnya cuma segini, pokoknya dikit banget Nah ini aku nyoba scripting, aku bilang kayak gini Jadi posisi aku waktu itu lagi nunggu over letter dateng Deg-degan dong, aduh aku dapet gaji berapa ya Nah waktu itu aku udah ditanyain ekspektasi gaji kamu berapa Pas aku cerita ke temen-temen aku Ya temen deket sih Terus mereka bilang lo yakin minta segitu Kegedean lo, nanti lo malah gak dapet Terus aku bilang yaudahlah orangku cuma iseng-iseng doang Kalau gak dapet juga yaudah gitu kan Akhirnya aku tulis di scripting Aku baca ini ya Oh my god, finally he text me about the over letter Finally I got the over letter email I can't leave it, they offering me with a super high salary Seperti yang aku inginkan dan benefit yang sangat bagus Oh my god, I'm extremely happy today Aku bener-bener mendapatkan apa yang aku mau hari ini Aku sangat senang dan berbunga-bunga Udah tuh Akhirnya, kalau yang 2 hari ini aku nulis soal rasa syukur bersama keluarga Nah, hari Senin ya aku nulis lagi nih Karena belum ada kabar tuh Deg-degan dong Terima kasih ya Allah Akhirnya over letternya turun juga Dengan nominal gaji seperti yang aku harapkan Aku sangat bersyukur Akhirnya aku dikelilingi orang-orang rekan kerja yang sangat asik Bos yang sangat baik Dan suasana yang nyaman Oh my god, aku bener-bener gak percaya ini akhirnya terjadi Sebenernya belum terjadi Nah, besokannya Bener dong kejadian Kan aku cuma membutuhkan 2 kali scripting dan cuma menunggu 2 hari doang Dan akhirnya aku mendapatkan over letter itu Malah dengan nominal gaji di atas seperti apa yang aku mau Aku kayak, wow Tapi selama 2 hari itu, aku tuh sebelum tidur visualisasi Aku meditasi dulu Aku sambil ngedengerin musik-musik yang ada di Youtube Aku sambil ngebayangin, aku merem Ngeliat kertas yang tulisannya itu nominal gaji yang aku inginkan Terus aku tuh kayak berjabat tangan gitu loh Kayak, selamat kamu diterima Kayak aku ngebayangin kayak gitu Dan akhirnya aku bener dong Aku mendapatkan nominal yang jauh di atas seperti apa yang aku minta ke mereka Nah, jadi waktu itu aku lagi di momen menunggu hari masuk gitu kan Tapi aku terus-terusan scripting tentang suasana seperti apa yang aku inginkan Dan aku scripting kayak gini I'm so grateful for all things that happen in my life Lately, life is just getting better and better My boss is trust me and like my job I can reach the target and thank you everything is easy And now my bank account is never stop growing Oh my goodness I'm so grateful that I make 50 million per month from my job Padahal sebenarnya gak segitu Alhamdulillah lingkungan kerjaku sangat nyaman Rekan kerja sangat kompak dan asik Bosku sangat percaya kepadaku dan super asik Ini semua bener-bener di luar dugaanku Melebihi apa yang aku minta Aku sangat bahagia Tahun ini adalah tahunku Mimpi-mimpiku terwujud di tahun ini Akhirnya you know what You know what Akhirnya aku bener-bener masuk Dan ternyata oh my god Pas aku masuk sana ya Wow, teman-teman itu super Seperti exactly apa yang aku tulis Aku nulis kan orang-orang yang humoris Asik, baik Dan ternyata bener aku nge-attract Orang-orang yang seperti itu ke dalam hidup aku Orangnya ya ampun Aku tuh tiap hari ya di kantor Itu ketawa Bener deh Kayak happy, se-happy itu Dan you know what Lingkungannya, environment kantornya itu super Oh my god Aku kayak Bahkan aku di toiletnya aja itu Aku kayak Is this even real? Kayak bener-bener exactly apa yang aku tulis Nah disitu aku mikir kayak Oke this is works Aku harus lanjutkan Dan ada di moment Di bulan kedua Itu aku Dapet ceritanya target nih Aku gak reach target Dan aku dikasih tau warning gitu kan Aku bilang Boss aku bilang Kamu harus capai target 5.000 orang Kamu harus masukin di bulan depan Gitu Terus aku mikir gini 5.000 orang Mampus gue Gimana caranya gitu kan Tapi Aku ingat banget Itu lagi pulang kampung Aku bawa buku scripting Aku terus-terusan scripting Seolah-olah Aku udah reach the target Aku nulisnya gini nih Setiap hari selama satu bulan Karena aku cuma dikasih Waktu satu bulan Untuk Menarik 5.000 orang Masuk ke dalam perusahaan Untuk gabung sama proyek kita Nah aku nulisnya gini Wow Sumpah Gue gak nyangka Lo tau gak sih Scripting gue Become reality Padahal sebenarnya Realita aku Waktu itu lagi Down banget Aku lagi low Tapi aku memaksa Pikiran aku untuk Terus berpikir positif Aku nulis Amazing Hasilnya bener-bener Di luar dugaan Performa aku Semakin naik Bener-bener Aku bisa Nge-recruit 2.000 orang Parah Sebenernya targetnya 5.000 Tapi aku nulisnya 2.000 Akhirnya gue bisa Reach the target Boss gue Seneng nih Sama performa gue Getting better than before Katanya Dan Event Akhirnya gue bisa Jalanin juga Di bulan ini Bener-bener gak nyangka Jadi Aku terus-terusan Nulis kayak gini Selama sebulan Karena Aku cuma dikacu waktu itu Untuk lolos probation Dan selama sebulan itu Aku Seakan-akan nulis I'm so happy And grateful Because I finally Passed the probation test With a super great Performance My boss Told me That you're doing great Aku inget banget Aku terus-terusan Nulis kayak gitu Sampai aku apal He told me that Your performance Is really amazing Gitu kan And you know what guys Setelah satu bulan Aku nanya ke temen aku Udah ada berapa orang Yang join sama kita Tau gak berapa Ada 5.500 Wow Aku kayak PUSH Padahal aku nulisnya Cuman 2.000 Dan kadang aku nulis 4.000 Karena disitu aku mikir Kayak Ya gimana caranya Gue Ngeundang 5.000 orang Dalam satu bulan Gitu kan But everything happen Oh my goodness Terus kayak Oke This is real Dan akhirnya Pas aku lagi review performance Bener-bener Boss aku Ngomong Exactly Sama Seperti apa Yang aku tulis Ngomong kayak gini Your performance Is great You're doing great Keep doing that Kayak gitu intinya Nah kejadian selanjutnya itu Baru banget terjadi Bulan Februari kemarin Jadi aku masih rada ingat Ceritanya aku tuh Mau ke tes kesehatan Namanya orang Pasti Deg-degan dong Mau ngambil darah Mau disuntik segala macem Jadi aku punya waktu Satu sampai dua hari Untuk afirmasi dan scripting Di malamnya gitu Jadi aku ingat banget Abis dari rumah sakit Siloam Aku on the way ke rumah Di jalan itu aku terus-terusan Menurut aku gak berhenti Aku afirmasi Aku sambil sorawat juga sih By the way Terus Aku afirmasi positif Kayak Aku bersyukur banget Terima kasih Akhirnya hasilnya negatif Dan semuanya baik-baik aja Aku sehat dan Aku bersyukur banget Terima kasih Aku bilang kayak gitu kan Meskipun sebenarnya Situasinya aku lagi deg-degan Aku lagi nunggu hasil Tapi Yaudah Gitu kan Nah Malamnya Sebelum tidur Aku scripting Ini tanggal 23 Januari Kelihatan gak sih? 23 Januari Oke Tulisannya kayak gini Terima kasih ya Allah Karena Tesnya Hari ini negatif Dan semuanya Hasilnya bagus Aku lega banget Sumpah Aku gak ngerti lagi Aku lega banget Aku cerita ke temen-temen aku Tentang kabar bagus ini Terima kasih ya Allah Sudah memberikan aku Kesehatan Dan badan Yang bersih dari Penyakit yang aneh-aneh Aku percaya Aku sehat Dan bersih Aku percaya Hasilnya negatif Terima kasih banget Thank you I'm so happy Gitu kan Aku terus-terusan Aku inget banget Aku lagi di Gojek Aku ngomong sendiri Kayak gitu Dan finally Sampai aku rumah sakit Sumpah aku deg-degan banget Tapi ketika aku buka Boom Kayak Oh my god Bener dong Hasilnya bagus Dan Gak ada yang perlu Dihawatirkan Gitu Oh iya Aku sering banget nih Dapat pertanyaan Frequently Dari temen-temen Tentang apakah Ketika kita lagi scripting Harus diulang-ulang Setiap harinya Atau Boleh beda-beda Gitu Kalau saran aku Seperti yang aku lakukan itu Boleh beda-beda It's okay Tapi kalau kamu Mau mengulang-ulang pun It's okay juga Gitu Tapi langkah lebih baik Misalkan kalian lagi Nyari kerjaan Boleh kok Ditambah-tambahin Misalnya hari ini Kalian nulisnya seperti ini Nanti hari besoknya Atau minggu depan Kalian nulisnya Ditambah-tambahin lagi Jadi improvisasi aja Gitu Gak harus tentang Satu topik Boleh berkembang Pokoknya kalian Kalau lagi scripting itu Ngalir aja Gak usah terlalu dipikirin Aduh mau nulis apa Tapi berkembang Dan Ngalir Gitu Jadi just do it Don't thinking too much Okay Aku akhirnya bisa Ngebeliin Kado Tiket Pesawat Liburan Kesahabat aku Padahal sebelumnya itu Aku sempet ngomong Iseng kayak Beb suatu hari nanti Lo tenang aja Lo tinggal duduk manis Gue bakal bilang kayak Gue udah beliin tiket nih Kita tinggal berangkat Lo packing ya sekarang Besok kita Cabut Dan ini menjadi Kenyataan Di tahun 2019 Aku bisa kerja Di tempat yang sangat keren Aku punya banyak temen Sahabat Yang selalu ada Untuk aku Dan seru banget Aku akhirnya bisa Solo traveling Kemana pun yang aku mau Dan aku juga bisa Traveling sama temen-temen aku Dan aku sangat bahagia Life is good Kayaknya segitu dulu Aku nge-sharing tentang Scripting Atau The law of tradition Yang pernah terjadi di hidup aku Karena Kalau aku share semuanya Di video ini Bakal lama banget 7 hari 7 malam Jadi aku nge-share Sebagian-sebagian dulu Aku berharap Aku bisa menginspirasi kalian Untuk terus berpikir positif Dan nyoba scripting Atau visualisasi Because it works like magic Oke See you di video selanjutnya Jangan lupa subscribe Dan like video aku Bye-bye Bye-bye